21 tahun yang lalu, ketika saya ingin masuk ke perguruan tinggi, saya mengalami hambatan, terutama dalam hal ujian masuk ke perguruan tinggi. Ketika saya sudah bisa masuk ke perguruan tinggi, karena saat itu belum ada layanan untuk disabilitas, saya banyak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Pendidikan tinggi masih belum sepenuhnya dapat diikmati oleh penyelan disabilitas. Hanya ada 1% dari total belasan juta penyelan disabilitas di Indonesia yang memiliki kualitas pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi yang diskriminatif menghambat partisipasi dan mengalami pemenuhan hak estasi penyelan disabilitas. UB berinovasi dengan menyertakan isu inklusi disabilitas dalam tridharma perguruan tinggi. Pada tahun 2012, UB mendirikan PSLD, pusat studi dan layanan disabilitas sebagai unit pengembangan pendidikan dan penjaminan terselenggaranya tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang inklusi terhadap penyandang disabilitas. Inovasi ini diantaranya seleksi masuk khusus penyandang disabilitas, pendampingan oleh teman sejawat, tutorial, counseling, aplikasi penghubung enabling, pelatihan pendidikan inklusif, layanan aksesibilitas digital, teknologi pembelajaran inklusif, hingga pembukaan program Magister Kajian Wanita Minat Disabilitas pada tahun 2020. PSLD juga terus mengembangkan budaya peka pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui pelatihan disability awareness dan bahasa isarat dasar untuk semua sivitas akademik UB, penyediaan mobil khusus, juru bahasa isarat pada khutbah Jumat, prosesi wisuda, penerimaan mahasiswa baru, dan berbagai kegiatan mahasiswa lainnya. Sebagai wujud pengabdian masyarakat, UB bekerja sama dan melakukan pendampingan ke berbagai lembaga baik dalam dan luar negeri. Dalam respon pandemi COVID-19, PSLD melakukan penyesuaian dalam pelayanan yang didasarkan pada prinsip aksesibilitas digital. Setelah hampir satu dasar warsa berdirinya PSLD, jumlah mahasiswa penyandang disabilitas terus meningkat dengan jumlah lulusan mencapai 69 sarjana. Kini mereka telah terserap di berbagai sektor pekerjaan. Inovasi PSLD UB telah mendapatkan Inclusive Education Award dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2013, serta penghargaan internasional Zero Project Award di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria. Selama saya kuliah di Universitas Benawisaya, saya dapat mengakses layanan untuk penyandang disabilitas. Dengan pendampingan, digitalisasi buku, dan keterbukaan terhadap penyandang disabilitas, saya mampu menangkut studi saya hingga lulus menjadi sarjana. Dan saat ini saya sedang bekerja di Komunasan sebagai aparatur sipil negara. Bagaimana jika teman tuli yang mengalami kesulitan dalam penyusulan kalimat bahasa Indonesia yang terbolak-balik stuturnya? Pihak PSLD Universitas Benawisaya akan memberikan layanan berupa pendampingan tutor bahasa Indonesia yang akan membantu untuk memastikan dapat menulis kalimat yang benar setelah hasil tulisannya diperbaiki selanjutnya dikumpulkan ke dosen. Mari terus bergerak bersama PSLDUB untuk menyemai inklusi bagi masa depan berkeadilan. Terima kasih telah menonton!